Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant Selamat mengikuti Selamat pagi, apa kabar Anda Smart Listen di manapun berada Semoga hari ini Senin 9 Oktober 2020 merupakan hari awal kesuksesan Anda Di mana pagi hari ini Anda sudah bangun, kembali diberikan jiwa yang sehat, kemudian juga raga yang fit Dan kembali bisa beraktifikan sampai dengan malam hari nanti Saya Daniel Adam, menemani aktivitas pagi Anda satu jam ini di program Smart Motivation Tentunya bersama dengan seorang pria yang super sibuk Beliau adalah founder of Theocentric Motivation and Leadership Master Trainer of Transformational Leadership Energy License Practitioner Skin Alignment Facilitator Self-training Expert And also Organisational Cultural Consultant And he is Managing Director Captain Asia Servitama, Pak Eloy Selamat pagi, Pak Eloy Selamat pagi dan semangat pagi, Mas Daryl Terima kasih dan sehat selalu ya, Mas Daryl Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu Gimana Pak Eloy, aktivitas hari minggu kemarin kayaknya padat banget ya Kita sempat lihat di metode-nya termasuk di status UATF-nya Waduh Terima kasih ya Terus memberikan kontribusi buat bangsa ini ya Pak Eloy ya Terima kasih, terima kasih Mas Daryl Terima kasih, terima kasih juga terima kasih kepada semua semua listeners dan sahabat sonora Kita terus bersambung doa Tetap sehat ya dan aktivitas semakin lancar Mudah-mudahan ya Mas Daryl seperti itu Dan yes betul, minggu lalu sih Kita kan program Certified Theocentric Motivator Ada 84 orang yang mau bergabung Tahun ini, tahun-tahun lalu 168 orang mau bergabung Tapi hanya 11 orang yang diterima Nah kalau tahun ini 84 berkeinginan Ada niat untuk bergabung 28 orang kita wawancara Dan akhirnya 10 orang kita terima Nah itulah, jadi Jumat Sabtu kemarin acaranya Nanti disambung lagi Jumat dan Sabtu karena ini virtual Lalu hari ini nanti dan besok saya ada acara dengan HSBC Kemudian Amis webinar Ya itulah, final self-raise yang biasa Mas Daryl bacakan Tadinya kita hanya target 100 saja Karena itu kan 50% teori dan 50% praktek Kalau terlalu banyak juga nanti tidak efektif Tapi ternyata banyak yang mau ikut jadi sudah 130 orang Jadi akhirnya kuota kita naikkan Dan Jumat Sabtu nanti saya teruskan dengan sertifikasi untuk KTM Demikian, jadi memang Alhamdulillah Terus diberikan kesempatan untuk menginspirasi Terima kasih Mas Daryl Jangan lupa istirahat yang cukup Makanan yang sehat dan bergisi Pak Elo ya Dan always positive thinking pastinya Agar fit terus melakukan aktivitas sepanjang hari Pak Eloy Oke, selanjutnya kita lanjutkan perbincangan Dan tidak kerasa ini sampai ke seri yang terakhir ya Kalau memang dijadwalkan 3 seri kita bahas tentang Bagaimanakah finding identity ending poverty Menemukan identitas diri dan mengakhiri kemiskinan Memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Eloy Saya masih ingat banget gitu loh Jangan hanya berpasturah diri Jangan hanya bersedekat sangat saja Tapi kita perlu melakukan banyak sekali usaha Agar dari usaha itu kita mampu menemukan identitas diri Anda Berkembang menjadi lebih maksimal dan mengakhiri kemiskinan Nah itu tujuan kita dalam 3 seri ini Tapi mungkin untuk lebih merecall Apa yang sudah kita sampaikan di 2 minggu yang lalu Ijin Pak Eloy silahkan kita review sedikit Apa yang sudah kita pernah bahas Terima kasih Mas Daryl Semarik listeners dan sahabat semura Saya itu berharap ya Teman-teman juga membantu doa ini Untuk menyampaikan hal-hal yang saya paham sekali Ini agak-agak berbeda dengan Apa itu ya Pembicaraan motivasi pada umumnya Tapi Mas Daryl Kalau saya berbicara motivasi itu sama dengan motivator-motivator yang lain Terus-terus saya bertanya gitu Lalu apa bedanya Ya sudah lah Kalau memang sudah ada teman-teman yang membicarakan itu Buat apa lagi Ya saya capek-capek gitu loh Jadi memang Saya tahu apa yang kita bicarakan ini Ya Yang motivasi pada umumnya itu Oh bisa-bisa pasti bisa Ayo kalau kamu berusaha Yang tadinya naik sepeda Punya sepeda motor Yang tadinya punya sepeda motor Punya mobil dan seterusnya Yes itu-itu penting Tapi Hidup itu bukan hanya bicara itu gitu loh Mas Daryl dan teman-teman listeners Sahabat senora Hidup itu ada sisi lainnya Dan entah kenapa lah Saya ini digelisahkan terus Untuk kemudian Mengisi kekosongan dari Pembahasan motivasi Selama ribuan tahun itu Yang Motivasi yang ada itu Ya itu-itu Lagi gitu Ya saya ngerti Itu penting Saya belajar Saya belajar Positif psikologinya Ya saya belajar Neuro Neuro Nenguisi programmingnya Ya saya belajar Dan powerful Tapi Ya sekali lagi lah Itu Itu ada sisi lain Ya itu yang kita bicarakan Di dalam contentment Jadi Persis yang tadi Mas Daryl Sudah simpulkan Harapannya sahabat-sahabat kita Tidak salah mengerti Gitu loh Mas Daryl bawa Ini apa sih Ngomong contentment Apa artinya Saya Enggak usah menjadi orang Kaya di Indonesia Di dunia Sama sekali Tidak Justru Kalau bisa Ya aku mudo dong Gitu loh Tapi kan Nanti uang itu Ya jangan hanya Untuk diri sendiri Uang itu Ya jangan hanya Untuk mencari Pengakuan Dan pemuatan diri Loh kenapa Ya masih banyak Teman-teman kita Yang juga Membutuhkan Bantuan Nah sehingga Waktu kita mengatakan Finding identity Menemukan identitas Siapa aku itu Maka sudah Bukan lagi Sekedar mencari Pengakuan dari dunia luar Bukan Bukan lagi Cuma sekedar Yang penting aku kuat Bukan Tapi Kita mulai memahami Saya ini Dari mana sih Datangnya Kenapa sih Saya ada disini Dan Kalau Sang pencipta Yang naruh saya Di muka bumi ini Buat apa itu Nah semua nanti Kan akan paham Bahwa kita disini Untuk memberi manfaat Untuk orang lain Lalu apa Loh kontribusiku apa Potensiku apa Nah sampai akhirnya Nanti kita bertanya Pertanyaan kelima Sekarang ya Hari ini Di pagi hari Senin 9 Oktober 2020 Apakah saya itu Lagi menghidupi Hidup yang Sesuai dengan Tujuan dan potensi tadi Maka saya simpulkan Dari 2 minggu ini Jangan menghabiskan hidupmu Mengejar angin Itu loh Nah Mengejar angin itu apa Itu adalah budaya Err dan Err itu apa Ya Richer Smarter Slimer Nah gitu kan Lebih Cintar Lebih Kayak Boleh gak Boleh Aku tidak mengatakan Tidak boleh Tapi Jangan sampai Habis waktunya Kejar-kejaran Kejar-kejaran Sampai kita lupa Bahwa di atas Err Ada Es Es itu apa Richest Smartest Slimer Yang terkaya Dan ini Usaha menjari Angin Karena tidak akan Pernah habisnya Tapi orang dewasa itu Tidak menyimpulkan Yang saya sampaikan Oh jadi Kalau begitu Kita gak usah Mengejar ketuknya Bukan Bukan Cuman Ada pemahaman Bahwa Hidup kita ini Terlalu bermakna Terlalu bermanfaat Untuk kita menghabiskan Sekedar Membanding-bandingkan Diri dengan yang lain Ya Dan kemudian Kita menghabiskan Waktu Padahal hidup ini Terlalu berharga Untuk apa Untuk tadi kita Memberi manfaat Bagi Indonesia Yang lebih baik Nah itu Kesimpulannya Nanti saya akan Teruskan Sebagai penutup Dari seri sini Demikian Mas Daril Oke Sampai jumpa Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Ya terima kasih Anda masih bersama kami Sampai jumpa di Dimana Anda berada Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluku Dan kita masih bicara Bersama contentment Part yang ketiga Finding Identity Ending Poverty Nah memang Sudah banyak hal yang disampaikan Tapi mungkin bagi Anda Yang baru saja bergabung Memang sudah ketinggalan Dua sesi Atau dua seri Boleh Pak Eloy Agar kita lebih detail Bahasnya tentang Finding Identity Dan Ending Poverty Sedikit Yang masuk kategori Contentment itu apa Dan apa yang tidak termasuk Ini agar kita bisa Gampang merecall-nya Dan juga sekaligus Informasi baru Buat Smart Motivation Yang baru dengerin Pagi hari ini Silahkan Pak Eloy Thank you Mas Daryl Jadi semua listeners Dan sahabat sonora Contentment itu Rasa syukur Rasa cukup Rasa kuas Keikhlasan ada di sana Tetapi bukan berarti Rasa kuas Rasa cukup itu Membuat kita Akhirnya Berdiam diri dan pasif Tadi kan saya sudah jelaskan Kemudian Yang kita sebut Sebagai Finding Identity Memang di dalam Pemahaman Chaos Centric Motivation And Leadership Mas Daryl Yang paling penting itu Adalah Identitas kita ini Siapa kita Menurut kita Sehingga Kita tidak lagi Mencari pengakuan Dan penghargaan Dari apa Kata orang Tentang kita Karena Kalau itu Yang menjadi basis Dari identitas Dan harga kita Maka kita Akan terperangkap Di dalam Pernombaan Er dan Study Dan itu Disayangkan sekali Kenapa Karena itu Akan mencuri Rasa syukur kita Mencuri Kegembiraan kita Mencuri Apa ya Perasaan harusnya Itu ya bersyukur Dengan pencapaian Kan kita tuh Berjuang Setiap hari Mas Daryl Sebenarnya Kita ada kok Kesuksesan-kesuksesannya Ada pencapaian-pencapaiannya Tapi gara-gara Kita membandingkan diri Dengan yang lain Gara-gara kita itu Apa ya Harga diri kita itu Ditentukan oleh Apa kata orang Atau berapa banyak Viewer kita Ya atau Di Youtube Atau di Instagram Maka akhirnya Pencapaian itu Malah kita Kita gak bisa nikmatin Padahal Itu juga sesuatu Yang kita syukurin Dan Alhamdulillah Kan sebetulnya Nah itu loh Yang saya mau sampaikan Tapi sekali lagi Ujungnya Ujungnya nanti Adalah Dalam Dalam Perjuangan Geocentric motivation Leadership Ujungnya itu adalah Ending poverty Ending itu Mengakhiri Poverty itu Kemistinan Wah itu kan Misi dan Impian yang tinggi Banget ya Mas Daryl Tapi yang memang Harusnya begitu kan Sebaiknya bagi manusia Kan manusia Yang memberi masa Adonnya Jadi Maksudnya itu Kemiskinan dalam Empat hal Ya Kemiskinan dalam Hal spiritual Ya kita menolong Orang lain lah Kenapa Kenapa sih Setiap kali Mengisi webinar Training Menulis buku Radio talk show Saya itu Kok bawa-bawa Nama Tuhan Terus itu loh Ya Ya habis gimana Memang itu Memang itulah Identitas hidup saya Saya udah pernah bilang Saya diajak Di satu perusahaan Misalnya ya Saya memberikan Seminar selama Dua jam Tetapi mereka Mengatakan begini Selama dua jam Tidak boleh ada Nama Tuhan Allah Keluar satu kalipun Ya dibayar CM pun Saya gak akan datang Mas Daryl Kenapa Ya saya ngomong Apa gitu loh Kenapa Itu bukan Identitas saya Jadi Itulah kenapa Saya mengatakan Apa yang kami Lakukan itu Menolong individu Menemukan tujuan hidup Dan potensi terbaiknya Tapi tujuan hidup itu Bukan tujuan hidup Sebarangan Tujuan hidup Menurut Sang pencipta itu Apa gitu loh Nah apa khususnya Memberi manfaat Bagi orang lain Sesimpel itu kok Ya kan Jadi Menemukan tujuan hidup Tadi itu Kemiskinan secara Skritual Kemiskinan secara Emosional Artinya apa Yoh Kalau kita Diri saya ini kan dulu Juga cepat marah Mas Daryl Saya ini dari kampung Tapi belajar Untuk akhirnya Menguasai diri Tapi apakah Masih bisa marah Marah juga Tapi minimal Sekarang sudah lebih baik Yang mau menolong orang lain Supaya bisa punya Ya itu tadi Motivasi ada di Di emotional itu Namanya emotional intelligence Emotional quotient Dan yang ketiga adalah Dalam kemiskinan Berhubungan dengan apa Intelektual Ya kita berharap lah Anak-anak Indonesia Yang Oke Tidak punya uang Untuk bersekolah Sekarang Kan bearing Learning online Kasihan loh mereka Mas Daryl Di kampung kami Mana ada internet Mas Daryl Kalaupun juga Kadang ada Kadang enggak Ikan enggak ada perangkat HP aja Dia enggak punya Apalagi laptop Nah itu loh Bagaimana kita bisa itu Di tengah-tengah kondisi Bangsa dan dunia Yang seperti ini Tanpa pemikiran Contentment Merasa Sudah Sementara ini Sudah cukup untukku Cukup untuk anak-anakku Aku mau bantu orang lain Dalam hal apa Tertera Dalam hal menolong dia Berikan dia laptop Dah Itu anak-anak kami bantu Di sungai tiram Di kebon bayang Itu di Jakarta Utara ini Mas Daryl kan Saya menerikan Satu yayasan Namanya Bridge of Hope Scholarship Tahun 2009 Dengan keinginan itu Menyekolahkan Seribu anak Indonesia Dari berbagai Suku dan agama Belum seribu orang Saya sekolahkan Seratus juga belum Tapi ada puluhan Anak sekarang Sudah banyak Yang selesai kuliah Nah sekarang itu Saya masih bergulat Kenapa Mereka itu Nggak punya perangkatnya Untuk belajar online Kenapa Bapaknya pengulung Jadi Saya itu mau mengetuk pintu hati Bapak ibu juga Minggu depan Kita akan masuk Series yang baru Namanya adalah Love Das Love Das Itu judulnya Love Das itu adalah Kalau kita berbicara Mengenai cinta Atau kasih sayang Itu nggak bisa Dengan konsep Itu mesti berbuat Nah di tengah-tengah Bangsa kita yang seperti ini Apa yang bisa kita perbuat Sama-sama Gitu loh Nah lalu yang terakhir adalah Kemiskinan secara finansial Nah saya bersyukur ya Teman-teman kita di luar sana Sahabat-sahabat saya Ada yang jago di dalam Training-training finansial Ada yang jago di dalam Hoko Mengajarkan mengenai entrepreneurship Iya kan Kenapa Karena Ya juga banyak kok Teman-teman kita yang miskin itu Bukan karena dia nggak punya Apa itu tadi Spiritual yang baik Bukan ada Bagus Bukan nggak punya Emosional yang bagus Ada Bukan inteleksualnya Nggak belajar Ada yang dari luar negeri Tapi kenapa Finansialnya masih parah Simply karena Dia nggak bisa mengelola Keuangan Gitu loh Atau kalau Tidak punya uang Dia nggak bisa Apa Mengembangkan Uang ini Menjadi lebih baik Nah itu penting Nah ini mentor-mentor Di Radio Semaranya Yang kan banyak Yang mengajarkan itu Sebenarnya sih Di dalam Di dalam hal yang kita lakukan Ya saya juga meminta Bantuan mereka Supaya Indonesia ini Bisa akhirnya Ya itu tadi Untuk orang-orang Yang bisa Menggenapi Sesuai dengan Panggilan hidupnya Apa itu Bermanfaat Untuk orang lain Itu yang kita lakukan Oke Mungkin ini jadi satu Pertanyaan besar ya Pak Elo Ketika Smartest yang baru bergabung Itu kembali Menanyakan dalam dirinya Kenapa kok kita Perlu belajar Contentment Ketika tadi Kita nggak boleh Merasa paling Er dan juga Es gitu ya Walaupun semuanya itu Memang Banyak orang yang Wanna be like that Pengen banget Jadi terkaya Terpintar Terhebat Sehingga Sehingga Ketika identitas diri Kita ketemu Kemiskinan sudah berakhir Kita perlu juga Meneluarkan ide-ide Kreativitas Dalam bentuk Alapun juga Agar bisa merangkul orang Dan mendapatkan Satu momentum yang sama Yaitu Menemukan Jati diri Dan juga Menghilangkan Kemiskinan Dan mungkin Pertanyaan besarnya Kenapa kok penting banget Pak Eloy Untuk bisa belajar Contentment ini Selain lepas Dari Er dan Es tadi Ya Karena Kalau enggak Rasa syukur kita Akan Akan hilang Mas Daril Tadi yang saya Sudah sampaikan itu Kalau kita Mas Daril kan Sebagai suami Sebagai ayah Berjuang Mas Daril Setiap hari Tapi kalau Mas Daril sendiri Tidak content Artinya apa Tidak bersyukur Dengan apa Yang sudah Mas Daril Sampai Mas Daril Sampai di rumah Juga Isi dan anak-anak Sudah bisa menikmati Pencapaian itu Karena kalau Kita yang berjuang Tidak bisa Men Apa ya Mencukuri Apa yang sudah ada Yang Sampai di rumah Juga Bawaannya kan Betek Marah Nah itu loh Maksudnya Dan ketika itu Terjadi Kan saya sudah pernah Mengatakan minggu lalu Ini ya Kalimatnya Semua bisner Selamat temora Saya pelan-pelan Mohon didengarkan Bye-bye ini Bagaimana Kalau ya Teman-teman Dan saya Itu akhirnya Kehilangan Apa yang Menjadi Impian Tujuan Harapan Tuhan Pencipta Dan pemeliharamu Anda itu Tidak bisa Menghidupinya Gara-gara Gara-gara apa Ya gara-gara Anda berlomba-lomba Untuk menenjar Budaya Erdates Tadi Dan kita Tidak tahu loh Mas dari hidup ini Sebetulnya berapa lama Singkat banget Kita tidak tahu loh Mungkin Ada yang 10 tahun yang akan datang Tidak bisa mendengarkan kita lagi Atau mungkin Sayangnya yang sudah Tidak bisa berbicara Di sini lagi Jadi maksudku Begitu Jangan habiskan Waktu ini Jangan habiskan Kesempatan ini Cuma sekedar Menjaring angin Angin itu Mau disangkap Juga gak akan Pernah dapat Cuma ini memang Membutuhkan Kedewasaan Bersikir Dan tadi Saya sudah buka Dengan mengatakan Bagi beberapa Teman-teman Mungkin ini sesuatu Yang baru Sesuatu yang baru Kenapa Yang ribuan tahun Kita diajarkan oleh Motivasi yang tadi Saya bilang Yang sangat benar Penting Tetapi Itu hanya satu sisi Mata uang Gimana sih Kita berlompak-lompak Tapi di sisi lain Apapun yang hari ini Ada di tangan Syukurilah itu Tapi Oh yaudah Kalau begitu Yaudah Cukup begini aja Enggak juga dong Selama ada peluang Ada potensi Ya berikan yang terbaik Nah itu mas Daryu Kira-kira Kita beri dulu ya Ini sudah ada Berapa komentar Dan juga pertanyaan yang masuk Nanti kita akan coba Sambung sama-sama Di sesi yang berikutnya Kami bisa juga kembang Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Ya terima kasih Dan masih bersama kami Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluku Dan kita masih membahas tentang Contentment Ini sudah series yang terakhir ya Memang sudah banyak hal Yang kami bicarakan Termasuk tentang Bagaimana khas seni Mencukupkan diri Temukan identitas diri Anda Dan akhiri pemiskinan Nah beberapa komentar Di waktu Dan pertanyaan Boleh saya izin pertanyakan Pak Eloy ya Silahkan Ini yang pertama Sudah ada Ibu tulis Di Jakarta Utara Selamat pagi Pak Eloy Semangat terus Untuk memberikan kontribusi Buat bangsa Dan juga Mas Daril Tetap turut Pak FM Pak saya ingin menanyakan Di tengah pandemi COVID-19 ini Bagaimana caranya kita Mampu menemukan Identitas diri Banyak loh Orang-orang yang kehilangan Identitas diri Karena satu Di PHK Kemudian juga tidak Mendapatkan income lagi Bisnisnya hancur Nah otomatis Dekat dengan kemiskinan So how to find identity Bagus sekali Ibu Terima kasih Identitas Sekali lagi Itu artinya adalah Sama dengan citra diri Harga diri Maka harga diri saya ini Itu ditentukan oleh apa Nah itu ada tiga Ada tiga Sumbernya Yang pernah sama adalah Cara pandang tradisional Tradisional view Mengatakan bahwa Siapa saya Tergantung apa Kata orang Tentang saya Itu Jadi itu Nggak sebab Nanti kita sekolah Tinggi-tinggi Ngumpulin yang namanya Itu title-title Lalu kita taruh Di kartu nama Dan kalau kita disapa Tidak disebutkan Title itu Kita marah Kenapa? Karena selama ini Berjuang untuk Memang mendapatkan Pengakuan itu Bahkan kita membantu Orang lain Kalau kita nggak dipoto Lalu tidak diakuin Di depan publik Nanti kita nggak mau bantu Nanti kita nggak mau bantu lagi Kenapa? Karena orang itu Selama dia hidup Berjuang Harga dirinya itu Ditetapkan oleh Apa kata orang lain Nah Kalau yang begini-begini Ketika dia nanti Kehilangan pekerjaan Itu suffer Itu dia akan menderita sekali Kenapa? Dia bahkan bisa Nggak keluar dari rumah Loh mas Dari Kenapa? Karena dia merasa Saya useless Saya ini bukan siapa-siapa Aku kehilangan pekerjaan kok Apa yang selama ini Aku bangga-banggakan Aku kehilangan Nah saya pernah seperti itu Kan waktu saya di Melbourne dulu Saya pernah Kan di belakang apartemen saya Saya tinggal di Singkildar Road Itu ada diva Namanya apartemen Di belakangnya ada Albert Park Waktu saya kelas 3 SMA Itu waktu itu Saya masih usia 19 tahun Saya putus dari Sayaka Sayaka itu adalah Anak Jepang Dan sebetulnya Itu bukan hanya pacar Buat saya Karena apa? Karena ada 6 orang Lain yang mengejar Sayaka Nggak dapat Saya nggak tahu lah Saya untung apa Mungkin cuma jambung Ngomong doang kali Akhirnya dia suka sama saya Kita pacaran Eh ternyata Hero pacarnya dari Jepang Datang ke Melbourne Mengejar Dan akhirnya Sayaka Kembali ke Hero Nah saya kehilangan apa? Saya kehilangan Kebanggaanku Nah di saat yang sama Indonesia aja kena krisis Mister Ron yang menyelokulakan saya Menyuruh saya pulang Ada 5 hal Yang sangat Menyedihkan terjadi Di September 97 Akhirnya saya ke Albert Park Sekitar jam 11 malam Ngapain? Mencoba untuk bunuh diri Nah jadi Teman-teman Di tengah-tengah pandemi Covid-19 Dan dampaknya pada ekonomi Kalau identitas diri Anda Dan saya Itu disentukan oleh Apa? Kata orang Hati-hati loh Ini bisa stres Bisa frustrasi Berakhir di rumah Sati jiwa Lalu ada cara pandang yang kedua Cara pandang yang kedua adalah Namanya Modern view Inilah yang dikembangkan Sejak abad 18 Enlightenment Masa pencerahan Dan Hollywood Film-film Buku-buku motivasi New Age Movement Oh itu semua berbicara Mengenai apa? Kamu bisa Wah usah peduli Kata orang Yang penting Kalau kamu berpikir Kamu bisa Pasti bisa Nah Dengarkan baik-baik Manusia itu Hebat-hebatnya motivasi Ada limitnya Nah Ini pun nanti Para motivator yang Mengatakan Limit itu Ya kamu yang pikirkan Sebenarnya Unlimited Wah Nah saya mengatakan sekali lagi Ya boleh saja Tapi janganlah harga diri kita ini Hanya dari Modern view Jadi harus bagaimana Ibu? Namanya Theocentric view Theocentric view itu apa? Kenali dirimu Dan kenali Tuhanmu Akan begitu Mas Darien Ketika kau mengenali Tuhanmu Engkau mengenal dirimu Ketika kau mengenal dirimu Engkau mengenal Tuhanmu Nah pengenalan akar itu Akan membantumu Dan membantuku Untuk apa? I am a receiver Nah itulah pengajaran Di dalam Theocentric motivation Apa itu? Aku ini penerima Aku mau bersyukur Sekarang gak dapat pekerjaan pun Aku berjuang Tapi aku tidak mau putraka ya Kenapa? Alhamdulillah Ini aja masih bernafas Aku ini penerima Matahari kok masih terbiti Oh itu buat siapa? Itu buat aku loh Siapa yang kasih? Oh lo kasih Theocentric motivation Bersyukur Jadi Ini dalam pemahaman Theocentric motivation Tidak ada kesempatan Untuk menyerah Kehilangan pekerjaan Boleh Tetapi Ayo kita bangkit lagi Kan apa? Karena Dasarnya adalah Bukan apa kata orang Mengenai diriku Bukan apa kata diriku Mengenai diriku Tapi apa kata Tuhan Mengenai diriku Nah ibu Kalau bertanya Gimana taunya? Read the manual Baca buku manualnya Kalau ibu gak tahu Ya tanya orang dong Yang mengenal buku manual ibu Supaya apa mengerti Bahwa Hidup ini harusnya disyukuri Setiap waktu Gimana syukurin ya Pak Aku gak ada kerjaan Nah disitu motivasi penting juga Berarti kan Apa itu? Kemana fokus Lear energi Mengikuti Artinya apa? Ya fokusnya Jangan kehilangan pekerjaannya Dok Fokusnya jadi apa? Cari kerja barunya Lalu apa? Ya cari aja Bisnis yang baru Makanya Tarsa itu Banyaklah klien-klien Dan teman-teman Ngomong ke saya Gimana ini? Karena kehilangan pekerjaan Maka tanggal 7 November itu Ya saya Mengatakannya Sudah 10% entrepreneur Artinya apa itu? Gak usah Berpikir startup ini Segala macem 10% Waktu Semua ini loh Karena gini Mas Darily Mohon maaf Ada banyak teman-teman Yang sebenarnya Mereka tidak Menggunakan waktu itu Tidak produktif gitu loh Mas Darily Begininya Kita kerja 8 jam per hari Benar memberikan 10 jam per hari Jarang Betul-betul memberikan Yang terbaik Selama bekerja Jarang Nah saya hanya Ngomong begini Begini nih Mulai dari sekarang Ambil 1 jam Setiap hari Saya hanya minta 1 jam Setiap hari aja Lalu di dalam 1 jam itu Di block Untuk diapain tuh Ya belajar deh Bagi yang sekarang lagi Kehilangan pekerjaan Belajar entrepreneur Sekarang namanya Collabpreneur Saya yang founding itu Saya yang menemukan itu Kenapa? Karena udah gak biasa lagi Bisnis sendirian itu Apa sih? Sekarang itu dengan teknologi Dengan digital Dengan teman-teman Dimana-mana Berkolaborasi Namanya Collabpreneur 10% Hanya 10% Yang dibutuhkan Jadi jawaban saya Untuk ibu Kemana fokus Mengalir Energi Mengikuti Ini pengajaran siapa? Pak Tony Robbins Itu guru motivasi Terbaik Dan dunia Pernah miliki Nah itu juga penting Kalau Wah aku kehilangan pekerjaan Aku ini payah Ya sudah Loyo beneran Sudah Loyo beneran Jadi masih gimana dong Ya pikirkan Oke Aku kehilangan pekerjaan Lalu Harus Mengelakukan apa? Tahap berikutnya apa? Nah kalau udah mulai mencari Tahap berikutnya apa? Nanti pasti ketemu jalan keluar Ada nih kan Mas Dario? Baik Baik Waktu kita tanggung Untuk lanjutin pertanyaan berikutnya Nanti kita Samung di sesi yang terakhir ya Pelo ya Terwaktu nanti Dari komentar yang masuk Dan finalisasi dari Seri ketiga Berhubungan dengan Ending Poverty ini Sampai jumpa Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Ya sudah sampai di sesi yang terakhir Dalam program Smart Motivation Saya Dario Anda Masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku Dan kita masih membahas Satu hal yang berhubungan Dengan Finding Identity Ending Poverty Seni menemukan Identitas diri kita Dan mengakhiri kemiskinan Karena banyak orang Yang mungkin ada Pertanyaan-pertanya Bagaimana mungkin gitu Di tengah pandemi COVID-19 Ini mampu menemukan Jadi diri yang sempat hancur Karena mungkin PHK Dirumahkan Atau Whatever you name it Sehingga Sisi ekonomi tertentu Ya identik dengan kemiskinan Nah Beberapa hal yang jadi Pertimbangan Bahwa Ada satu pertanyaan yang menarik nih Pak Eloy Tidak ada namanya Cuma dia menanyakan Hal simpel sebetulnya Pak Eloy Sebetulnya Kalau kita melihat Dari keadaan Indonesia Yang masuk ke jurang RTSD Ini kan secara global Banyak sekali kemiskinan Yang melanda Bahkan Kalau pandemi COVID-19 Tidak rampung Di tahun depan Betul-betul Indonesia Ini akan hancur Nah bagaimana Sosok para CCMX ini Mampu memberikan kontribusi Bahwa Terjadi itu Dan keendak Tuhan Tapi kita tidak boleh Begitu saja Untuk memikirkan itu Dan tidak melakukan apa-apa Sehingga tidak menemukan Identitas diri Dan otomatis Kemiskinan tidak akan Perah-perahnya Harus bagaimana Pak? Thank you Terima kasih Bapak Ataupun Ibu Di dalam pemahaman Teocentric Motivation Apapun yang terjadi Ada empat kemungkinan ya Tidak selalu Karena keendak Tuhan Oke Jadi yang pertama adalah Namanya God's Will Takdir Keendak Tuhan Ada di situ Tapi tidak semua Keendak Tuhan terjadi Kok saya bisa mengatakan itu Berani banget Keendak Tuhan terhadap kita itu apa? Berbuat baik Apakah selalu kita berbuat baik? Enggak Berarti kita tidak melakukan Keendaknya Kita saling menolong Menolong orang miskin Kita mengasihi suami Atau istri Apakah kita selalu melakukannya? Enggak Berarti kita tidak selalu Melakukan Apa yang Kedohon-Kendak Jadi takdir Ada Tetapi tidak selalu Kita melakukan Yang kedua Yang kedua Ada hukum awam Yang ketiga adalah Freedom to choose Free will Dan yang terakhir adalah Satanic intervention Nah itu pengajarannya bisa Panjang gitu Nah jadi Apa yang bisa menjadi Kontribusi adalah Sudahlah Kita lakukan Apa yang bisa kita lakukan Saya kira begitu Mulai dari apa Apa yang saya bilang Love more Love all Start from home Mari kita Peduli Mengasihi Orang lain Apapun agama Keyakinan Suku Rasnya Sipu keperbediannya Bahkan Referensi seksual Referensi politiknya Dan itu Kita mulai dari rumah Nah untuk Mengasihi Mencintai peduli itu Ada hubungannya Dengan Contentment Ya gimana sih Mas Baril saya bisa punya Waktu untuk peduli Pada orang lain Waktu untuk diri saya Sendiri aja Gak cukup Kenapa gak cukup Karena kita sibuk Di dalam perlombaan Dan Jadi sebetulnya Teman-teman Lata yang kita bicarakan ini Basic Tetapi ini Sulitnya Ampun-ampun Nah karena itu Apa sih yang kita lakukan Maka Segenggam Ketenangan Lebih baik Lebih baik daripada Dua genggam Penjuangan Dalam menjaring angin Mengejar angin Artinya apa Ibu Contentment itu Nggak mungkin kita dapatkan Tanpa relasi Dengan sumber Contentment itu Apapun Iman Agama kepercayaan kita Sumbernya adalah Sang pencipta Dekatkah kita Dengan beliau Itu loh teman-teman Sehingga Nanti Kalau kita sudah Mendapatkan itu Maka Contentment itu Semisal Anda Mengunjungi Teman Atau saudara Ya toh Mereka tinggal Di rumah besar Atau apartemen besar Mewah Sementara Anda Bahkan Belum memiliki Rumah Ya toh Masih kontrak Itu pun Ini Covid-19 Sudah 3 bulan Dikejar-kejar Sama yang punya Kontrakan Kenapa Belum bayar Jadi Jadi Waktu Anda Datang Ke rumah Saudara Anda Itu rumah Mewah Mobil Mewah Anda Sendiri Kontrakan 3 bulan Belum bayar Dalam Perjalanan Pulang Aku izin Tanya Bagaimana Perasaan Nah Kalau Perasaan Mengeluh Ya toh Mengasihani Diri Lalu Menjadi Marah Lalu Akhirnya Benci Terhadap Saudaramu Yang kaya Itu Bahkan Kemudian Mulai Bertanya Ya Allah Katanya Tuhan Mapa Ngasih Mapa Yang mana Itu Berarti Contenment Lagi Jauh Jadi Contenment Itu Bagaimana Ya Anda Memahami Kondisi Sekarang Aku Tidak Punya Ruang Tetapi Aku Tidak Boleh Marah Aku Tenangkan Diri Dengan Yang Ada Ini Dan Kemudian Aku Yakin Diberikan Kemampuan Untuk Berjuang Nah Kita Berjuang Dari Sana Kenapa Jangan Kita Berjuang Di Tengah-tengah Kemarahan Iri Hati Nggak Mungkin Ada Hasil Yang Baik Itulah Mas Dari Dalam Kondisi Indonesia Dan Dunia Seperti Saat Ini Contenment Itu Menurut Ku Itu Basis Jadi Kita Mulai Dari Keikhlasan Dan Rasa Syukur Ini Bahwa Saya Menggunakan Kata Yang Asing Buat Kita Ya Kenapa Ya Maksa Ngomong Hal Yang Sama Teruk Kita Belajar Terminologi Terminologi Yang Baru Tapi Intinya Adalah Bahwa Kita Mulai Dari Hadat Sekarang Tidak Boleh Marah Tidak Boleh Menyalahkan Orang Lain Apapun Keyakinan Kita Ya Sudah Minta Kekuatan Dari Sang Pen Kita Ya Allah Ya Tuhan Yang Ada Di Tangan Sekarang Ini Aku Mau Memberikan Yang Terbaik Aku Mau Ikhlas Apa Yang Sudah Terjadi Aku Bersyukur Sekarang Dan Berjuang Ambil Langkah Dari Sana Nanti Anda Akan Ada Pertanyaan Lain Berarti Ini kan Butuh Keikhlasan Untuk Menerima Terlebih Dahulu Atau Acceptance Terlebih Dahulu Sebelum Kita Melakukan Perubahan Ya Justru Itu Mas Dari Contentment Itu Keikhlasan Terasa Syukur Ya Kan Begitu Lalu Kemudian Ya Sudah Kalau Bagi Kita Sudah Udah 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 Banyak Ada Waktunya Untuk Kita Tenang Sebentar Dan Mengatakan Enough Cukup Untuk Yang Ini Jangan Akhirnya Itu Sebetulnya Menjadi Poin Terakhir Saya Sebagai Penutup Ijin Ya Mas Dari Jadi Poin Terakhir Saya Itu Adalah Why Are You Doing This Why Am I Doing This Jadi Kalau Mengejarpun Er Dan S Tadi Selalu Tanyakan Untuk Apa Aku Melakukan Ini Yo Aku Melakukan Ini Untuk Anak-anakku Supaya Nanti Mereka Bisa Sekolah Oke Baik Tetapi Betulkah Itu Atau Jangan-jangan Sebetulnya Ada Perlombaan Dalam Hatimu Yang Menunjukkan Kepada Tetanggamu Kepada Teman-teman Kepada Teman-teman Di Facebook Di Instagram Bahwa Look at Me Nah Kalau Look at Me Udah Salah Sudah Anda Lagi Dalam Perlombaan Yang Itu Menjaring Angin Dan Kesia-siaan Meaningless Stop Stop Jadi Tapi Selama Anda Berjuang Itu Justru Alatannya Untuk Apa Rasa Syukur Dan Keikhlasan Terima Kasih Ya Tuhan Untuk Nafas Kesehatan Yang Diberikan Hari Ini Aku Mau Berjuang Memberikan Yang Terbaik Dari Diriku Selalu Berikan Rejeki Ya Tuhan Dan Rejeki Itu Aku Gunakan Untuk Apa Bermanfaat Bagi Orang Lain Nah Itulah Seharusnya Hidup Itulah Seharusnya Merinding Juga Tiga Seri Kita Bahas Ini Bahkan Mungkin Ada Pertanyaan Kecil Di hati Para Seperti Kok Nemuin Jasi Diri Atau Ident Itu Agak Sulit Ya Memang Itulah Faktanya Kalau Kita Tidak Pernah Bisa Tahu Untuk Apa Kita Ciptakan Pemuka Bumi Ini Mungkin Sulit Untuk Penemukannya Sehingga Egoisme Emosi Lebih Menominasi Dan Berujung Pertanya Baik Pak Eway Kita Punya Waktu Lima Menit Saya Yakin Tiga Minggu Pembahasan Ini Sebenarnya Tidak Cukup Untuk Kita Ambil Kesimpulan Tapi Saya Yakin Ada Banyak Poin-poin Penting Yang Sampaikan Sebagai Spotting Silahkan Terima Kasih Mas Daril Semar Listener Dan Sahabat Sonora Dunia Sedang Menghadapi Kondisi Sangat Berat Dan Kami Ngarir Di Tengah Kondisi Yang Demikian Berusaha Untuk Memberikan Inspirasi Bagi Kita Semua Nah Karena Itu Ayo Kita Bersambung Doa Yang Paling Penting Saat Ini Adalah Kesehatan Dulu Yang Paling Penting Kesehatan Dulu Jadi Saya Juga Menghimbau Teman-teman Di Seluruh Negeri Udalah Gunakan Dan Lakukan Apa Yang Dihimbau Oleh Para Ahli Itu Supaya Penyebaran COVID-19 Bisa Kita Bendung Dan Akhirnya Ekonomi Itu Bisa Kembali Berputar Rodanya Jadi Pakai Masker Distance Jaga Jarak Kemudian Cuci Tangan Itu Penting Sekali Nah Kemudian Dari Apa Yang Ada Saat Ini Mari Kita Ikhlas Mari Kita Syukuri Dulu Apa Yang Ada Tapi Bukan Ber Belipat Tangan Dan Mengatakan Ya Sudah So Aku Tidak Bisa Seperti Mereka Itu Juga Salah Ayolah Kita Dewasa Jadi Dimulai Dari Mana Ya Sudah Kita Mengatakan Bahwa Saya Mempertanggungjawabkan Setiap Potensi Yang Diberikan Sang Pencipta Kepadaku Bahwa Sekarang Aja Masih Bernafas Ya Syukurlah Dan Sekarang Mulai Pikir Kemana Fokus Mengalir Energi Mengikuti Jadi Fokusnya Pada Hal-hal Yang Baik Yang Memberdayakan Baca Buku-buku Yang Baik Nyari Itu Video-video Youtube Yang Memotivasi Gitu Loh Jangan Yang Lempar Lemparan Itu Sekali Asal Tahu Cukup Tapi Jangan Tersedot Semua Pikiran Kekuatan Kita Untuk Hal-hal Yang Kita Sendiri Belum Baca Ke Undang Itu Kecuali Kalau Udah Baca Ya Boleh Lah Kuar Kuar Tapi Belum Baca Kok Gitu Loh Teman Teman Jangan Menghabiskan Waktu Untuk Hal-hal Yang Sebenarnya Juga Tidak Jelas Dan Yang Terakhir Teman-teman Nanti Di Tanggal 7 November 2020 Itu Adalah Satu Kontribusiku Dan Teman-teman Karena Kami Tahu Ada Banyak Orang Yang Sedang Kehilangan Pekerjaan Lalu Pertanyaannya Loh Kamu Motivasi Motivasi Pertanyaannya Praktiknya Loh Nah Itulah Yang Nanti Kami Bahas Selama Dua Jam Silahkan Bergabung Bagi Teman-teman Yang Ibu Rumah Tangga Mahasiswa Bahkan Yang Masih Karyawan Mari Kita Belajar Apa Artinya The 10% Entrepreneur Collab Entrepreneur Itu Apa Mari Teman-teman Itu Yang Kita Lakukan Dan Tetap Semangat Waduh Pokoknya Tetap Semangat Jangan Putus Asa Dan Caranya Apa Kemana Fokus Mengalir Energi Mengikuti Jadi Fokusnya Adalah Cari Solusi Dan Solusi Untuk Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Kalau Anda Sibuk Mencari Solusi Dan Bermanfaat Bagi Orang Lain Tuhan Pasti Menjagamu Dan Keluarga Indonesia Pasti Lebih Baik Dan Terima kasih Mas Dari Baik Pak Terima kasih Banyak Pencerahannya Di 3 Minggu Belakangan Ini Semoga Apa Yang Kita Bahas Itu Mampu Membuat Smart Menemukan Jati Diri Dan Insya Allah Semangat Diri Kebisikinan Kita Ketemu Lagi Di Minggu Depan Tema Baru Pembahasan Yang Baru Saya Daryl Adam Saya Eloy Zaluku Katakan Yes I Can Keep The Smile Be The Daryl Thank you Mas Daryl Telah Anda Ikuti Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku The One And Only Teocentric Motivator Sales Consulting Terima Kasih Dan Sampai Jumpa